Halo guys, Assalamualaikum, balik lagi di channel IQ Saham. Oke guys, jadi hari ini hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024. IHSG hari ini mengalami kenaikan yang cukup bagus ya, 1,14%, close di 7329. Nah jadi, hari ini IHSG naik ya karena saham-saham sektor perbankan mengalami kenaikan dan akan kita bahas juga pada video kali ini. Tapi disclaimer on ya, seluruh keputusan jual beli saham menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Nah yang akan kita bahas pada video kali ini adalah saham-saham sektor perbankan, baik itu bank big caps, lalu ada bank second liner, dan juga perbankan digital ya, yang hari ini mengalami kenaikan yang cukup bagus. Nah kita akan lihat dulu untuk tingkat inflasi ya di Amerika Serikat sana, per Januari 2024 untuk tingkat inflasinya di angka 3,1% dan semoga saja The Fed ya ketika inflasinya tidak naik, semoga saja tingkat suku bunga juga yang akan diputuskan di 20 Maret nanti ya, semoga saja The Fed tidak akan menaikkan suku bunga kembali, dan ketika inflasinya semakin merendah, The Fed kemungkinan tidak akan menurun, sorry, menaikkan suku bunga dan malah akan menurunkan suku bunga, dan itu bisa menjadi sentimen yang sangat positif untuk saham-saham sektor perbankan ya, sampai pembagian dividen nanti. Oke guys, jadi harapannya kita bisa dapat dividen dan juga dapat capital gain. Langsung saja kita akan lanjut melihat saham pertama yang akan kita bahas adalah saham Arto. Untuk bank digital yang paling saya suka adalah Arto ya guys ya, karena, kenapa? Karena laba bersihnya itu mengalami kenaikan ya, jadi prospek bisnisnya sebenarnya untuk Arto ini atau bank jago ya, ini sangat bagus. Dan dari teknikal sebenarnya Arto ini lebih cocok untuk swing trading ya, karena memang belum bagi dividen ya guys. Jadi untuk Arto, teman-teman mungkin ya prospek bisnisnya bagus, ya kinerjanya juga bagus, tapi sahamnya ini lebih cocok untuk swing trading ya guys ya. Teman-teman beli di support, misalkan ya ketika ada tanda-tanda bulis universal dan ada higher low, teman-teman bisa mulai cicil ya untuk saham Arto ini, dan nanti kalau misalkan sudah naik, misalkan ke Rp3.600, Rp3.800 ini sudah harus profit taking, seperti itu ya. Oke guys, jadi hari ini Arto ada akumulasi yang cukup besar, dari asing ya, yaitu KZ, YUZ, PBK, AAK, dan juga AI. Jadi hari ini foreign flow untuk Arto juga mengalami kenaikan yang cukup bagus ya guys ya. Nah menarik untuk Arto, ternyata kembali di akumulasi, dan kita lihat volume transaksi hari ini juga cukup tinggi, dan stok asingnya juga sudah mulai naik kembali ya. Jadi untuk Arto, kembali lagi saya tekankan ke teman-teman, karena Arto-nya tidak bagi dividen, jadi ini untuk swing trading aja guys ya. Dari level saat ini di Rp2.910, targetnya ke Rp3.500, ya ke Rp3.500an, ini ada upside ya, 20%, dan kalau misalkan bisa naik ke Rp3.600an di resistennya, ini bisa naik ya sampai 25%. Kalau misalkan bisa tembus di Rp3.800, berarti ada upside sampai 30%an ya guys ya. Menarik untuk Arto ya, kembali lagi saya tekankan Arto ini menarik hanya untuk swing trading aja guys. Kita trend following ya, atau mengikuti trend ketika trendnya mengalami kenaikan, seperti itu. Jadi menarik ya untuk Arto, kita lanjut ke BBYB. Hari ini bank neocommerce atau BBYB juga mengalami kenaikan 22,31%. Wah, kenaikannya ini menarik ya, karena kemarin juga sebenarnya sempat naik 7%, tapi hari ini naiknya lebih menarik lagi, karena naik 22%. Jadi teman-teman yang hari ini entry di BBYB, kemungkinan sudah dapat ya sekitar 5-10%. Kita lihat ya, hari ini meskipun BBYB-nya naik 22%, ternyata ada big distribution nih, dari YU, CP, SQ, MG, KK, dan lain-lain. Nah, jadi untuk BBYB juga, kalau misalkan teman-teman yang melihat kenaikan BBYB ini, cocok untuk trend following, ataupun swing trading. Seperti itu, karena BBYB juga ini belum bagi dividen. Oke guys, kita lanjut ya, ke bank ABCA. Nah, untuk BCA, ini cocok untuk trend, sorry, lebih cocok untuk investasi jangka panjang, dividend investing ya guys ya, karena harga BBYA ini cenderung akan selalu mengalami kenaikan, meskipun ya, namanya juga saham gitu guys ya, pastinya akan ada volatilitas harga. Volatilitas harga atau naik turunnya harga, bisa teman-teman manfaatkan, untuk melakukan pembelian di area supportnya. Jadi, semakin BBYA ini harganya turun, teman-teman bisa membeli kembali di harga yang lebih murah ya guys ya. Di tahun 2023 lalu ya, tepatnya di akhir tahun, ya di November sempat turun ke 8.600, lalu kembali di awal Desember 2023 ini juga turun ya, ke 8.600an. Nah, ini bisa menjadi titik pembelian yang cukup bagus, ketika harga saham BBYA ini turun drastis ya guys ya, akibat suku bunga yang dinaikan, seperti itu. Jadi, untuk BBYA sudah mengalami kenaikan 15,53%, jadi jangan tanya apakah masih boleh dibay atau tidak. Ya, kalau misalnya teman-teman bayah di level 9.900an ya, di level saat ini, ya berarti teman-teman beli sekit dekat dengan area all time high, atau dalam istilah lain teman-teman beli di pucuk, seperti itu. Jadi, untuk BBYA, ya kalau misalkan untuk investasi jangka panjang, ya sebenarnya menarik-menarik saja, tapi dari sisi dividen, lebih tinggi bank lain, seperti BBRI, Bank Mandiri, lalu ada bank second liner, seperti BNGA gitu guys ya, yang akan kita bahas juga pada video kali ini. Untuk BBYA, kalau misalnya teman-teman mau tambah muatan, ya pertimbangkan di level 9.700an, itu di area, area higher low-nya gitu guys ya, di sini di area support terdekat di 9.700, ini menarik sebenarnya untuk tambah muatan. Oke guys, jadi hari ini ternyata ada normal akumulasi ya, dari investor asing, ada AG, ZP, AK, DR, dan juga BK. Jadi untuk BBCA, kita akan coba lihat besok, apakah besok akan lanjut naik, atau ada koreksi lagi. Kita lanjut ke BBRI guys, untuk BBRI ini sudah naik ya, 32%, BBRI juga cocok ya, untuk dividend investing, investasi jangka panjang, ambil dividend, ambil capital gain. Ya, kalau misalnya teman-teman ingin dapat capital gain, berarti harus dapat BBRI di harga yang paling murah, yaitu di harga 4.800an, ketika di 1 November 2023 lalu ya, ketika suku bunganya sedang tinggi-tingginya gitu guys. Jadi untuk BBRI ini sudah naik tinggi, dan teman-teman kalau misalkan mau tambah muatan, ya boleh pertimbangkan di level 6.000an ya guys ya, tapi kalau misalnya teman-teman baru mau masuk di BBRI, ya pertimbangkan untuk investasi jangka panjang. Karena kalau misalnya teman-teman beli di pucuk, dan nanti kalau misalkan ada koreksi ya, ke 5.800, 5.600, ini teman-teman akan floating loss. Jadi tetap pertimbangkan untuk investasi jangka panjang. Bukan hanya ingin naiknya aja, tapi teman-teman harus pertimbangkan juga, ketika BBRI-nya sudah naik tinggi, pastinya akan ada potensi turun atau koreksi. Hari ini BBRI cukup menarik ya guys ya, karena ada big akumulasi ya, dari KZ, RX, dan juga YU. Jadi masih ada potensi ya, untuk BBRI ini bisa lanjut naik dan all time hike lagi, dan masih sangat layak untuk di-hold sampai dividen, buat teman-teman yang sudah pegang saham BBRI, seperti itu. Kita lanjut ke BBNI. BBNI juga ini diprediksikan ya, atau diprediksikan, DPR-nya akan mengalami kenaikan, dari sekitar 40%-an ke angka 50%-an, yang berarti dividen BBNI akan lebih besar lagi. Hari ini BBNI ada kenaikan 0,85%, close di Rp5.950, dan ternyata hari ini ada normal distribution ya, meskipun harganya naik, dari KZ dan juga CC. Jadi untuk BBNI hari ini memang ada oversold, dan masih ada distribusi, jadi kemungkinan sebenarnya untuk BBNI ya, masih ada upside untuk bisa lanjut naik lagi. Sedangkan untuk BBNI hari ini naiknya 1,22%, dan ada akumulasi, sedangkan BBNI malah ada distribusi ya guys ya, dan memang juga sudah ada oversold, jadi ini sebenarnya kesempatan nih, buat teman-teman yang mau tambah muatan, dan dapat dividennya juga nanti ya. Jadi untuk tambah dividen, ya berarti teman-teman harus menambah jumlah lotnya juga, seperti itu. Oke guys, BBNI juga sudah naik ya, 31,84%, jadi sebenarnya kurang bagus teman-teman beli di pucuk, kalau misalkan teman-teman belum punya, tapi kalau misalkan yang sudah punya, ya tinggal di hold aja sampai nanti pembagian dividen. Kita lanjut ke BNGA. Nah untuk BNGA atau Bank CMB Niaga, ini harga sahamnya sebenarnya sudah naik ya, 20%-an dari level sideways-nya di 1.600-1.700an. Untuk BNGA, ada yang nanya targetnya sampai ke berapa ya guys ya. Nah kalau misalkan kita lihat di beberapa hari perdagangan terakhir, ya di 1 pekan terakhir ada koreksi yang cukup dalam. Dari area 2.140 ke 1.970 untuk hari ini, ada kenaikan 0,51%, tapi masih ada distribusi nih, dari YP dan juga SQ ya guys ya. Ada akumulasi yang cukup bagus dari YU juga ya hari ini. Jadi untuk BNGA, kalau misalkan kita perhatikan, ya ada tanda-tanda bullish juga ya, bisa lanjut naik lagi sebenarnya, karena hari ini ada oversold dari stokasiknya. Jadi untuk BNGA, teman-teman bisa pertimbangan untuk cicil beli, mulai di 1.970 sampai di level 2.000an ya guys ya. Targetnya ke 2.200. Untuk target awalnya, semoga bisa tembus 2.200 dan lanjut all time high, seperti itu. Ya untuk BNGA, yang menarik apa sih dari BNGA? Yang menarik adalah dari sisi dividen. Karena dividennya berpotensi tembus 7-8%an, seperti itu guys ya. Ya mungkin kalau di level saat ini, masih dapat lah 6%, gitu guys ya. 7-6% ya, masih dapat mungkin ya, nanti kita akan coba hitung lagi ya guys, buat dividen dari saham BNGA ini. Oke guys, kita lanjut ke saham BBTN. BBTN juga ada potensi, dia bisa ada reversal kembali, ya karena stokasiknya sudah oversold, tapi di sini masih ada big distribution, untuk hari ini, dari YU, YP, dan juga ZP. Tapi yang menarik adalah, investor asing ada yang melakukan akumulasi, yaitu BK dan juga AK ya guys ya. Jadi BBTN ada potensi, dia akan rebound lagi sebenarnya. Yang menarik untuk BBTN, prospeknya di tahun 2024 ini, kalau misalkan memang suku bunga, cuan The Fed itu kembali diturunkan, ya karena tingkat inflasi yang tidak naik lagi, kemungkinan BBTN bisa moncer di tahun 2024 ini ya guys ya. Dan semoga saja, dividennya juga lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Oke guys, BBTN masih layak untuk dipantau, dan mungkin teman-teman yang mau entry, bisa pertimbangkan